Intro Masih diuntung ada Tora bersama saya, Tora dan Untung Tapi sekarang sudah tidak kita lihat lagi salah seorang yang sering bertapah malam hari di goa-goa tersebut Kita juga punya seorang bidang tamu yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Fisafat dan Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia yaitu Pak Roki Gerung Wah di beca Pak, apa kabar nih Pak Roki nih Pak Loh disini kerjaan kita habis Benar, saya tahu Pak Roki mengamati soal politik ya Tapi kalau kali ini arahnya ke arah sesuatu yang agak berbeda, memang mendalami itu juga Pak Roki? Atau mungkin dengan pandangannya berbeda? Saya memaksakan diri untuk bisa mendalami Oh gitu Berarti ini kalau setiap pertanyaan kita daripada ada dua sisi Dari sisi filsafat bagaimana, dari sisi apa namanya paranormal seperti apa Pak Roki nih, biasanya orang kalau lenyalek itu kegagalan itu mayoritas kalau di Indonesia itu gara-gara apa? Fatbahnya kalau berpolitik memang harus siap gagal, bukan siap menang gitu Lebih siap gagal Siap gagal karena kursinya cuma 560, yang nyalek itu 30 ribu orang Jadi mustinya dari awal dia siap gagal karena kompetisinya ketat Lebih banyak Lalu pergi, kalau nggak mau gagal pergi ke Kinarto misalnya Nah orang yang ke Kinarto itu biasanya dia cari Subsidi energi itu Karena nggak yakin menang maka dia pergi ke Kinarto Tapi ya oke itu, apa namanya profesi yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu Mencari semacam kekuatan baru untuk diinvestasikan di dalam pertandingan politik Itu semacam boosting energi atau tenaga tambahan gitu Saya lihat itu fenomena yang hanya ada ketika ada peristiwa politik Dan orang karena merasa bahwa uangnya mungkin nggak cukup, dukungan nggak cukup, doanya kurang pamungkas Maka dia pergi cari tambahan energi ke yang disebut paranormal sebetulnya Dia aja kan, pasti stress kalau kalah Bidanya kalau main judi di Hongkong misalnya ada tempat bunuh diri Disiapin supaya Huh, beneran pak? Oh iya Dulu orang kalau kalah judi silahkan bunuh diri Kalau bunuh diri silahkan Tapi disini nggak mau bunuh diri kan Memilih jadi gila daripada bunuh diri Oh, Ki sendiri nih, kan tadi ada beberapa benda-benda yang dibawa sama kira-kira Tau nih Iya Coba bisa ditunjukkan kemampuannya Iya Oke Ini juga investasi energi Investasi energi Investasi energi Ini yang gini, berdiri ya Kayak ngomong sama orang ya Ini kalau gini berdiri ya Biar tunjukkan masuk gerung nih Nah, tuh Ini berdiri yang disitu Ini memancarkan energinya Kalau kita punya kris ini, faedahnya pak? Ya Faedah Maksudnya, maksudnya kita Maksudnya Kita bisa punya manfaat, manfaat apa gitu Jadi, kalau orang saat ini pengen punya pejabat Agak lihat kamera panah Punya pejabat, pengen jadi pejabat Kadang-kadang butuh investasi energi Kalau di dalam bahasa supranatural Itu untuk mengundang wahyu Wahyu Kalau kerajaan, kalau bupati, pentri, jenderal Itu wahyu ke prabon Wahyu kenegaraan Kalau di tingkat keluraan, orang menjadi lurah Itu bukan wahyu Tapi namanya pulung Pulung Itu berupa cahaya Mungkin bisa menggambarkan gak sih? Katanya Kinarto bisa menggambarkan Pengawal Presiden itu secara gaib Sosok penjaga istana bentuknya seperti apa? Penjaga istana? Penjaga istana Penjaga istana Bogor atau istana di sini? Istana Istana Disneyland pak Istana negara? Istana negara? Oke, istana negara ya Oke, saya gambarkan Nah, sekarang Sekarang kita ngobrol sama Pak Roke nih Wah, wah Oh, seuntung gak kena kaki pak Energi saya lebih kuat Waduh Ini kan fenomena yang ada di Indonesia nih Waduh Kira-kira Ini Kalau menurut pandangan Secara Filsafat atau budaya Sebenarnya Kenapa orang Indonesia itu Sangat mempercayai Apa namanya Klinik dan gaib Sebenarnya bukan sekedar orang Indonesia Seluruh masyarakat awal itu Butuh semacam pegangan Dan karena Terbatasan Metode Maka Tumbuh lah Yang kita sebut gaib Yang pada waktu itu mungkin Tidak kita sebut gaib Tapi setiap benda Di dalam dirinya Pasti ada memori Dan Nah ini Misalnya Saksofon itu Saksofon itu Bagi misalnya penduduk awal kulit hitam di Amerika Itu punya fungsi Menenangkan Jadi Saksofon Hanya disebut saksofon Kalau dia Mengeluarkan suara Yang mewakili penderitaan Kulit hitam Budak Di jaman Amerika awal Yang dipekerjakan Di Delta Mississippi Di eksploitasi Dan malam-malam Dia butuh Menyalurkan Misrinya Penderitaannya Maka dia main musik Lalu Ada saksofon Hanya suara saksofon Yang bisa mewakili Penderitaan Budak kulit hitam Waktu itu Karena dia khas kan Suaranya itu merintih Tapi kemudian Saksofon itu 20 tahun lalu Kalau saya gak salah Dibawa oleh Kesawat challenger Ke ruang angkasa Jadi anda lihat Saksofon yang tadinya Fungsinya adalah Tradisional Bahkan dimaksudkan Sebagai ritus Dari orang yang tertindas Akhirnya dibawa Sebagai teknologi Untuk Jadi memorabilia Di ruang angkasa Nah begitu juga Chris ini Fungsinya tadinya adalah Untuk Menambah energi Seorang penguasa Sekarang dia jadi Bahan untuk Diuji dalam sebuah Talk show Hari ini Jadi Kan kita buat disini Sebetulnya gak boleh Ada disini Chris ini Karena dia sakral Jadi dia kehilangan Kesakrawan Karena di depan kamera Jadi apa yang tadinya Dianggap sebagai Mitis Sekarang Bisa diterangkan Misalnya kalau dia Berdiri Chris itu Itu karena Sistem Enersi Yang disebut Hukum inersia Tercapai Dimana semua parameter ada Sehingga seluruh gaya Di ruangan ini Menghasilkan resultante Gaya Sedemikian rupa Sehingga dia jadi Nol gayanya tuh Kiri kanan Sudut sekian Imbang Imbang Sedikit saja Variablenya berubah Dia pasti jatuh Nah kalau sekarang nih Kan banyak nih Politisi-politisi Orang mau dapet jabatan Itu Apa namanya Meraih Spiritualitas 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 Spiritualitasnya Spirit berdua Buka sepiring itu sih Itu biasanya langsung Melalui paranormal Biasanya kalau orang yang Udah punya di dalam sendiri Yakin Misalnya kayak Bung Karno nih Wah yakin Jadi pemimpin Apakah ini merupakan Satu Bisa dibilang Kayak semacam Jalan potong Untuk para Mereka yang menjadi Mengisi posisi penguasa Tapi Belum memiliki mental Sekuat Apa namanya Yang setara dengan Para pemimpin Ya saya kira Bung Karno itu Di dalam dirinya Udah ada aura Jadi Dia sebetulnya Gak memerlukan Subsidi lagi tuh Tapi orang yang ingin Jadi Bung Karno Dia yang butuh Subsidi tuh Jadi agak Agak beda Suasananya tuh Orang yang udah punya Kekuatan pikiran Atau Kekuatan kekuasaan Tentu gak membutuhkan Barang-barang tambahan Atau Energi tambahan Nah Sialnya Mereka yang ingin Mengikuti Bung Karno Tidak mau mengikuti Kekuatan berfikirnya tuh Jadi Dia pintas Ambil sensasi lain Seolah-olah Dengan tirakatan Ala Bung Karno Dia bisa jadi Bung Karno Dan itu Ya Semacam pemaksaan Keinginan yang Yang pasti gak nyampe Oh iya Padahal kekuatan Bung Karno Dari cara berpikirnya juga Berpikir Retorik Logikanya bagus Pengetahuannya luas Itu Karena itu gak mungkin Disupply dengan Energi Metafisik kan Karena itu real Harus dipelajari tuh Waduh Banyak sekali hal ini Dari dua sisi nih Yang kita bahas nih Berarti kalau mau jadi Seperti Bung Karno Kita belajar seperti Bung Karno Belajar Gitu Mau jadi apa loh Batman Sulit kalau gitu Dan kita akan ketemu dengan Batman Hanya di Untung Ada Tora Kita lihat ini sebagai Sebagai istana Dia lebih mirip gedung KPK tuh Di belakang itu Dan Pandangan Imajinatif saya Sosok yang ada di depan itu Pakai Rompi Orange